Hai teman mamam, apa kabar? Makanan khas Malaysia kurang mendapatkan pengakuan global yang layak. Namun, fakta menariknya, banyak kuliner dari negara mereka yang lezat-lezat. Hal ini karena kuliner di negara Malaysia terpengaruh oleh beberapa budaya yang terdapat di negara tersebut, seperti Cina, India, dan Melayu. Jika kamu lihat dari banyak sisi, makanan di Malaysia mirip dengan kuliner Indonesia. Maka dari itu, kamu nggak bakal galau karena rindu kuliner di kampung halaman saat berkunjung ke Malaysia. Terlepas dari itu, begitu kamu berkunjung ke Malaysia dan hendak mengeksplorasi kulinernya, kamu nggak akan memikirkan asal-usul dan sejarahnya. Justru, kamu pasti ingin merasakan hidangan lainnya secepat mungkin. Terlepas dari etnis, bahasa, dan agama, orang Malaysia pada umumnya adalah pecinta kuliner atau foodie. Terletak di tengah Asia Tenggara, Malaysia telah lama menjadi bagian penting dari perdagangan rempah-rempah dan produk laut. Perdagangan dari Cina, India, dan Arab akan menukar dagangan mereka dengan komoditas berharga seperti cengkeh, talah, dan lada di pelabuhan Malaka yang terkenal. Hidangan khas dari Malaysia saat ini umumnya merupakan adaptasi dari tradisi kuliner tiga kelompok etnis utamanya, yakni Melayu, Cina, dan India. Kuliner Fusion adalah hal yang umum kamu temukan di negara ini. Mau tahu apa aja rekomendasi makanan khas Malaysia yang halal dan enak, serta wajib kamu coba saat berkunjung ke sana? Ini dia beberapa di antaranya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, agar kami selalu semangat menghadirkan informasi kuliner dunia lainnya. Yang pertama, Nasi Lemak Makanan khas Malaysia yang mirip Indonesia ini adalah hidangan nasional dari negeri jiran. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi setiap komponen membutuhkan banyak persiapan. Nasi Lemak Menggunakan nasi yang dimasak dengan santan kelapa, sehingga nasi memiliki tekstur yang lembut dan aroma yang kaya. Setiap suapan nasi akan memberikan kelezatan yang memanjakan lidah. Salah satu elemen penting dalam hidangan khas Malaysia ini adalah sambal pedas yang kaya rasa. Sambal ini terbuat dari campuran cabai, bawang, terasi, atau belacan, dan rempah-rempah lainnya. Rasa pedas yang sedikit manis, asin, dan pedas yang menyertainya memberikan kekuatan rasa yang khas dan menarik. Kuliner halal ini harus melalui proses masak dengan hati-hati, menggunakan santan dan daun pandan. Secara tradisional, nasi lemak disajikan dengan ikan bilis goreng, telur rebus, irisan mentimun, dan sambal. Yang kedua, nasi kandar Lagi-lagi nasi Nasi kandar pada dasarnya adalah nasi yang disajikan dengan topping pilihanmu. Biasanya pilihannya meliputi kari, ikan, telur, dan sayur mayur. Makanan khas Malaysia ini biasanya disajikan dengan hidangan berkuah yang pedas seperti gulai, kari, atau rendang. Kuah dari nasi kandar ini terbuat dari rempah-rempah dan memberikan cita rasa yang kaya, beraroma, dan memberikan sentuhan unik pada hidangan. Kombinasi rasa pedas dengan cita rasa gurih yang kuat menciptakan kelezatan yang khas dari nasi kandar. Kamu bisa menemukan banyak restoran nasi kandar di seluruh Malaysia yang umumnya buka 24 jam dan pastinya halal. Yang ketiga, ayam pong teh Kuliner ini biasa kamu temui di Malaysia dan Singapura. Ayam pong teh memiliki tampilan seperti semur ayam dan biasa disajikan dengan potongan kentang dan jamur shiitake. Sehingga bahannya lebih komplit dan menyenangkan. Sebenarnya masakan ini menggunakan daging non-halal. Tapi di Malaysia, daging yang digunakan adalah daging ayam. Sajian khas negara Malaysia ini memiliki cita rasa yang khas pada kuahnya. Karena penggunaan tauco yang dicampurkan saat dimasak. Yang keempat, asam laksa penang Jika Singapura memiliki menu makanan laksa yang khas, Malaysia juga memiliki hidangan yang sama dengan nama asam laksa penang. Menu makanan ini terdiri dari mie atau bihun yang disiram dengan kuah kental asam pedas. Kemudian hidangan ini ditaburi dengan topping ikan makarel segar, selada, nanas, mentimun, dan cabai. Asam laksa penang adalah kombinasi dari masakan Cina dengan Melayu. Makanan ini memiliki rasa pedas yang segar dan tentu sangat lezat. Bagi kamu penggemar masakan pedas, tentu tidak boleh sampai melewatkan kuliner yang satu ini. Yang kelima, palak panir Hidangan yang satu ini juga banyak dijual oleh pedagang-pedagang kuliner India. Palak panir adalah kuah yang berwarna hijau. Kenapa hijau? Karena kuah kari ini diolah dengan bayam segar. Di samping itu, kuah dari kari tersebut juga diberi tambahan keju kambing. Palak panir biasa disantap bersama roti khas India seperti chapati atau batura. Meskipun tampilan dari hidangan ini mungkin sedikit aneh, tapi rasanya dijamin membuat kamu ketagihan sehingga ingin membeli lagi dan lagi. Yang keenam, nasi kerabu Nasi kerabu merupakan ikon kuliner khas negeri jiran yang selalu diburu oleh para wisatawan yang akan berlibur ke sana. Hidangan satu ini terbilang unik karena mempunyai warna asal kebiruan sehingga banyak orang penasaran dengan rasanya. Warna biru tersebut bukan karena nasi sudah basi atau jamura, tetapi dihasilkan oleh penggunaan kelopak bunga pada saat proses memasak. Hidangan ini biasanya menjadi santapan utama bersama lauk pendamping seperti ikan kering, ayam goreng, telur asin, kerupuk, ayam bakar, dan berbagai jenis sayuran. Namun sayangnya, nasi kerabu saat ini sudah tidak banyak yang menghidangkan nasi berwarna biru karena sulit menemukan pewarna alaminya. Sehingga biasa diganti dengan nasi putih biasa, nasi kuning, atau nasi hitam. Itulah tadi berbagai makanan khas Malaysia yang wajib kamu cobain. Makanan mana nih yang pernah kamu coba? Oke, sampai di sini dulu video Mama Mlover kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!